Intro Siap-siap tarif pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan atau PBBP2 yang sebelumnya berada di rentang 0,1 hingga 0,3 persen akan naik menjadi 0,5 persen. Kenaikan ini menyusul disetujuinya Undang-Undang Harmonisasi Keuangan Pusat Daerah atau HKPD oleh DPR. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan dengan perubahan pengaturan pajak akan meningkatkan pendapatan hingga Rp30,1 triliun pada tahun depan. Selain PBB, kenaikan tarif juga berlaku untuk pajak pertambahan nilai atau PPN. Mulai April tahun depan, tarif PPN naik menjadi 11 persen. Paket kebijakan baru mengenai pajak daerah dan retribusi daerah ini akan dibarengi dengan komitmen daerah untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakannya. Survei Bank Indonesia menyatakan optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi terus menguat. Hal tersebut tercermin dari indeks keyakinan konsumen pada November di level 118,5 lebih tinggi dari 113,4 pada bulan sebelumnya. Indeks keyakinan konsumen meningkat pada seluruh kategori pengeluaran dan kelompok usia responden. Secara spasial, peningkatan tertinggi terjadi di Pontianak diikuti oleh Palembang dan Mataram. Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono mengatakan penguatan keyakinan konsumen didorong oleh perbaikan persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini. Terutama persepsi terhadap ketersediaan lapangan kerja dan penghasilan. Peningkatan tersebut sejalan dengan terus membaiknya aktivitas ekonomi dan penghasilan masyarakat yang didorong peningkatan mobilitas pasca pelongkaran PPKM. Lama dinanti, akhirnya otoritas jasa keuangan merilis aturan penerapan klasifikasi saham dengan hak suara multiple oleh emiten atau multi-voting share. Dengan aturan ini diharapkan semakin banyak unicorn dan dekacorn yang melantai di Bursa Efek Indonesia. Melalui peraturan OJK No.22, OJK berupaya mendorong pendalaman pasar modal dengan cara mengakomodasi perusahaan yang menciptakan inovasi baru dengan tingkat produktivitas dan pertubuhan yang tinggi atau new economy. Harapannya akan semakin banyak perusahaan new economy yang melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas dan mencatatkan efeknya di BEI. POJK No.22 pun dibuat dengan harapan, peraturan ini bisa melindungi visi dan misi perusahaan new economy sesuai dengan tujuan para pendiri dalam mengembangkan kegiatan usaha yang dijalankan perusahaan. Ford Motor akan menginvestasikan 900 juta dolar AS untuk memodernisasi pabriknya di Thailand. Langkah ini mendukung produksi Big Up Ranger dan SUV Everest yang akan menjadi investasi tunggal terbesar perusahaan di negara tersebut. Penanaman modal itu akan melalui pabriknya sendiri dan Auto Alliance Thailand dan perusahaan patungan dengan Mazda Corporation Jepang. Thailand adalah pusat perangkitan dan ekspor mobil terbesar keempat di Asia, menampilkan beberapa produsen mobil terbesar di dunia seperti Toyota dan Honda. Industri ini menyumbang sekitar 10% dari PDB dan industri manufaktur Thailand. Ekspansi akan menambah sekitar 1.250 pekerjaan baru di pabrik Ford dan sekitar 400 juta dolar AS dari investasi akan digunakan untuk jaringan rantai pasokan. Pengadilan Banding Malaysia menolak banding yang diajukan mantan Perdana Menteri Malaysian Najib Razak. Pengadilan menguatkan fonis bersalah Najib dalam kasus skandal korupsi dana negara 1MDB. Tahun lalu Najib telah difonis bersalah dengan hukuman 12 tahun penjara dan denda 50 juta dolar AS oleh pengadilan tinggi Malaysia. Najib dinyatakan bersalah atas pelanggaran kriminal kepercayaan, penyalahgunaan kekuasaan, dan pencucian uang karena secara ilegal menerima sekitar 10 juta dolar AS dari SRC International. Najib mengaku tidak bersalah dan secara konsisten membantah tuduhan tersebut. Hakim pengadilan Banding Malaysia, Abdul Karim Abdul Jalil setuju dengan hakim pengadilan tinggi tentang keyakinan dan hukuman atas tujuh tuduhan terhadap Najib. Pengacara Najib, Safi Abdullah, mengatakan kepada pengadilan, Najib akan mengajukan banding atas putusan tersebut di pengadilan federal yang di pengadilan tertinggi di Malaysia. Terima kasih telah menonton!